takut untuk klang share jadi yang kuliah saya sebelumnya itu kan post power syndrome itu ada semacam ketakutan-ketakutan kehilangan kekuasaan jadi kalau apa sebuah kekuasaan itu takut terhadap kehilangan kekuasaan kan nantinya akan terjadi post power syndrome itu dan kalau kehilangan kekuasaan karena pembatasan masa kerja yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu ya berarti rezim ini tidak siap untuk berganti generasi itu contohnya banyak ya Pak Karno begitu Pak Arto juga ini mau niru-niru begitu ya sudah tentu karena politik itu adalah kepentingan maka yang berkepentingan di balik kekuasaan ini saya sebut sebagai the shadow power itu ya tidak bisa dilacak yang bisa ya setidak-tidaknya yang memainkan peranan secara visual ya misalnya penandatangan kontrak kerja eksploitasi tanah hutan itu baru bisa dilihat dari karena ada visual tetapi banyak hal yang kebijaksanaannya itu kebijakannya itu visualnya itu pemerintah tetapi sesungguhnya yang mengurek-murek atau yang membuat kontrak itu orang di belakangnya sehingga Pak Jokowi sebagai presiden ya terkadang mungkin sudah dipercaya telah dikoreksi oleh bawahan ya tanda tangan ternyata banyak yang juga masih perlu koreksi ya sih banyak hal itu di Pak Amniboslo itu juga gitu tapi itu kan sekali-kali itu berapa sekali-kali selainnya peraturan atau undang-undang itu keluar masuk keluar masuk gitu ya ini undang-undang KPK juga apa namanya diminta untuk dibatalkan oleh 72 juri besar itu ya saya sendiri sebagai juri besar ada komandannya saya tidak berani mengambil keputusan sendiri soalnya ya itu bentuk-bentuk regimoni yang kita ini masih tumbuh dan patuh terhadap atasannya jadi ya kalau tidak mendapat perintah atau sejajahnya mendapat ikin ya kita tidak berani jalan sendiri terkecuali seperti Pak Effendi Gozali profesornya dikembalikan itu kan risiko-risiko yang harus ditanggung sendiri oleh pribadinya ya jadi agak susah memisahkan antara kedinasan tunduk dan patuh pada atasan apalagi kalau itu menyakiti perasaan itu masih dijaga kuat di dalam tradisi politik kita sehingga seperti kata Pak Amin kalau orang itu nurut saja bukan berarti nurut dalam pengertian karena setuju ya itu karena hegemoni hegemoni yang sempurna hegemoni yang kita itu ya dianggap tidak pantas kalau melawan harus dianggap kurang tupan dan itu merupakan bentuk-bentuk budaya politik yang bertentangan dengan ada demokrasi kita tetapi di dalam banyak hal di perguruan tinggi kita itu menerapkan sistem-sistem kompetitif dan ya apa sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akas harusnya hak diberikan tetapi harus melakukan satu perjuangan untuk memperoleh pendanaan misalnya berada apa yang kita dalam jadi banyak yang praktek-kraktek demokrasi itu kurang mendapatkan peluang yang baik dan itu tidak saja terjadi di negara kita ya Jürgen Arbermas dan Antonio Gramsci di Adi Italia Jürgen Arbermas di Jerman sebagai peradaban yang modern dan sistem politik yang bagus ya tetap saja merasa tidak puas terhadap praktek demokrasi yang ada di situ kalau Jerman sendiri kan memang sejarahnya Hitler yang otoritatif ya semua namanya demokrasi di Rusia Uni Soviet dulu yang namanya demokrasi Soviet Union China juga begitu demokrasi rakyat China tetapi demokrasinya seperti ini Indonesia dulu demokrasi terpimpin zaman Pak Erto demokrasi Pantasila tapi itu lebih jelas ada embel-embelnya sekarang demokrasi tidak jelas jadi ya sudah kita terima saja apa adanya kalau jelas mestinya demokrasi yang sesuai dengan konsep mana dulu yang mau dipakai kalau demokrasi dalam konsep parlementer ada oposisi kalau itu pun presidensial sesuai dengan undang-undang dasar 45 ada ruang terbuka bagaimana undang-undang keterbukaan publik itu dan di dalam ilmu politik bahwa ya politik itu selalu apa upaya untuk mencari kekuasaan kalau sudah duduk ya ada pihak lain yang akan merebut kekuasaan dan yang sudah duduk itu mempertahankan kekuasaan jadi ada proses apa pergulatan di situ dan ya itu normal gitu ya kalau ada orang gak setuju ada orang protes ada itu harus tetap dikembangkan sebagai sebuah sistem yang sehat ya sebuah sistem yang berkualitas jadi jangan di apa dianggap itu musuh atau memusuhi ya jelas memang oposisi di situ resisten dia melawan untuk memerebut kekuasaan cara-cara merebut itulah yang mestinya terus dibina yang baik agar supaya terjadi dialog karena politik itu tidak selamanya sama selalu berubah-ubah tergantung situasi ruang dan waktu tergantung pada siapa yang berada di belakang kita dan siapa yang membayang-bayangi dalam kehidupan kita berdarah ini jadi saya melihat bahwa di politik itu seperti sistem itu satu sama lain itu kalung terikat di dalam hidup ini sempurna seri kedua itu menyiter dari Pak Amen ya pacar saja menanyakan Dukarno Dili dekat dengan Cina Pak Arto dengan Amerika bank beranjur nah ini sekali lagi sekarang ini balik ke koros Jakarta Dili orang bertanya kenapa mengapa begitu ya sudah tentu karena ada keuntungan keuntungan tersebut di dalam bentuk hutang itu bangun apa-apa hutang yang paling mudah ke air itu ya dengan Cina apalagi sudah mempunyai modal yang besar penguasaan perkebunan pertambangan dan lain-lain jadi itu ada itu semuanya ada plus minusnya ada keuntungan dan mungkin kerugiannya keuntungannya karena dekat kerugiannya itu kalau nanti suatu hari kita lena lalu di caplo ya di caplo itu ya maksudnya yang kuat ekonomi yang kuat itu ya berada di tempat-tempat yang strategis perkotaan terutama ya terus ibu kota ya anda lihat sendirilah sekarang ini siapa yang memiliki bangunan-bangunan dan perusahaan-perusahaan ya kemudian ya wajar lah kalau kemudian orang peribumi mengkhawatirkan akan masa depan yang mungkin lebih parah dari kondisi sekarang itu kalau kita tidak berikap kritis kita juga tidak tahu persis kemudian dilakukan oleh biasa ya saya kira seperti presiden dan lain-lain itu mungkin ya yang kelihatan secara siswa kita kan tidak tahu yang ada di belakangnya yang mengatir segala hal tentang apa dirinya apa dirinya negara ini maka di dalam politik peran-peran dari aktor yang unidentified itu memang tidak terlaca kalau terlaca juga tidak dibuktikan karena itu hanya bayang-bayang saja kalau bayang-bayang tidak bisa dilihat saya pernah menulis buku namanya Anonymous ya Anonymous itu suatu tokoh atau aktor yang sangat berpengaruh tetapi tidak kelihatan nah zaman dahulu zaman Bung Karno dianggap sebagai setan setan kota terus ada setan gundul ada fontoloyo ada macam-macam itu sebetulnya karena mendefinisikan aktor ini begitu sulit saya sendiri sebagai ahli politik juga paling sederhana dengan The Shadow Power itu itu tadi kalau menghubungkan bagaimana peristiwa terkini itu juga berhubungan dengan masa lalu seperti tadi strategi balai sejarah-sejarah tadi dengan yukungkan dengan politik sekarang itu juga bisa jadi suatu anonsi kulturastasi itu akan membangun teoritisasi sendiri jadi kita tidak berkantung pada Antonio Bransi Yung Putriya biar di belakang saya itu tapi kita punya cara lain dan cara berpikir lain untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang berjadi di sekitar kita dan itu menjadi sangat berarti tarya-tarya kita karena melahirkan pemikiran-pemikiran alternatif dari itu di dalam semester ini saya mengambil tema hegemoni itu kalau bisa kita kontekskan dengan secara politik kita berhenti terima kasih wassalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati